Jalanannya lancar, selamat sampai tujuan, mohon saling mengingatkan, disana saling mengingatkan apapun ada yang ketinggalan atau apa gitu, itu anaknya apa barang-barang ini harus diingatkan semua ya, semoga lancar ke jalanannya, selamat sampai tujuan, selamat sampai disini lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu dan adik-adik semua, insyaAllah kita akan menuju ke tempat wisata kita dan mari kita niatkan karena Allah SWT dan niatkan untuk ibadah dan marilah kita buka acara kita wisata ini dengan dua orang, semoga kita selamat sampai tujuan dan balik juga dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul hibah utama Dalam rangka Pembeli Gathering ke Cipanas ya Bapak-Ibu sekalian Dengan tujuan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasrul Mudah-mudahan kompakan diantara kita, diantara guru terjalin Setelah lebih terjalin lagi, lebih bersaudara lagi, kompak lagi Lebih solid lagi ketika kita pulang dari Cipanas, dari Hiling Dan bisa menyelesaikan program-program di semester kedua Baik Bapak-Ibu sekalian, yang kemarin perlu saya sampaikan Bahwa nanti diantara kita, warga misalnya ada anaknya yang lapar Pengen dimasak, jadi gak usah izin ke Buenlah Langsung aja, ambil ke dapur, masak sendiri Jadi gak usah, izin dulu gak ya, izin dulu gak gak Kita sudah sepakat, seandainya anak kita, dari anak kita sendiri Ibunya atau suaminya, anaknya lapar, malam-malam hari Pergilah ke dapur, banyak makanan Tinggal masak, makan kentang, makan sosis, makan ayam, dan sebagainya Sudah disediakan Ya jadi gak usah sambung Maka nanti mungkin Pak Nasrud Di sana, tim acara Nanti kalau bisa perkenalan ya Dipenarkan Satu keluarga Saya punya keluarga lima Saya baru, saya baru satu misalnya Kemudian Baru satu Anak-anak kita sudah besar dan bertemu Tidak hanya bapak gurunya, tapi Anak-anaknya juga terbangun Sinaturohni atau kesuadaran Gitu Ya Artinya mungkin tahun depan Anak-anak kita jadi anak mulit Ia sendiri Gitu ya Semua dimasuk ke kipuran Kaki Masuk semua itu Anak Apalagi Yang kedua Nanti di sana Banyak ada Dorfries 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 Nanti mungkin akan Disirahkan ke Panitia Gimana cara Bagaimana cara Mendapatkan Dorfries Dan ada juga Perlombaan-lombaan Ada Anak-anaknya ada 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 Untuk anak-anaknya ada Mungkin makan kerupuk Ada 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 Banyak ya Kemudian Bapak-bapaknya ada Tarik tambang Bola ya Dan sebagainya Dan nanti Tim acara yang akan menyampaikan Lebih Lebih detailnya Dan mudah-mudahan Kita hari ini senang Hari ini bahagia Dibagi hari ini bahagia Karena dapat Uang dari buaya Uang gajar Uang gajar Uang sagu Dan seterusnya Walaupun Kita Nanti Suatu saat Nggak punya uang Tetap bahagia Karena rezeki kita Sudah dijamin Baik Itu saja Mohon maaf Tadi saya terlambat Bapak-Ibu Setanya bangunnya Jam 4 Jam 4 Otong bebeknya Gue namanya Ibu-ibu ya Mandinya lama Dan dan sebagainya Sehingga Harus menunggu Dan mudah-mudahan Kita semuanya Berbahagia Dan mudah-mudahan Kita selamat Sampai tujuan Dan pulang Dalam tanah Selamat Dan sehat Amin Ya Rabbah Amin Wa'billahi topik Wa'l-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Itu kita mau Tanya-tanya Kepada Bu Dev Ini selaku Ketua Atau mungkin Yang mewakili Bu Yen Dan Bu Dev Ini adalah Si acara ya Atau Yang bagian acara Di acara Family Gathering S.I.Talg Mumin Ke Vila Vila Kolibah Kavling 202 Baik Bu Dev Bocoran Bocorannya dong Nanti ada acara Apa saja sih Mungkin Ini Apa ya Teman-teman Yang ada di sini Para keluarga besar S.I.Talg Mumin Itu bisa Terbayang lah ya Nanti itu disana Ada apa segala macam Boleh ceritakan A di sini kan Acaranya nanti Untuk game-gamenya Ada apa saja Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita spill ya Acara-acara disana Yang utama sih Pastinya Jangan Ketinggalan Salat berjamaah Oke Itu sih Yang awal Nanti disana Nyampe Kita istirahat sebentar Salat juhur berjamaah Langsung kita Langsung Part game Ya fun games Individual Fun games Show mystery Maupun fun games Team Ya membentuk tim Laki-laki sendiri Perempuan sendiri Udah gitu Nanti kita ada Berenang ya Main air Itu berenangnya Ada tempat cetek Tempat dalamnya gak Oh kalau untuk Tempatnya Karena kemarin saya Ikut survei ya Jadi saya juga kurang tahu Soalnya takutnya Ustaz Nasruddin Beliau butuh tempat cetek Oh tempat cetek Bisa 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 Oke Bisa matang kaki kodok Oh gitu Iya Berarti nanti ada Berenangnya insya Allah ya Ya insya Allah Di kolom renang Nanti ada game apa nih Di kolom renang Di kolom renangnya Kita ada poli air Untuk laki-laki Tapi untuk perempuannya Nanti ya Sendiri Padahal kan perempuan Juga bisa main poli juga sih Budaya Soalnya yang lagi viral Tuhan megawati ya Tau kan ya Megawati Pemen poli Indonesia Lagi viral Megawati itu apa ya Beda lagi Megawati Pemen poli yang Smashnya itu luar dia Oke terusin Lanjut ya Abis berenang Kita free Free time Yang mau bersih-bersih Boleh Yang mau mandi Atau yang mau jembel-jembel sore Lanjut Nanti persiapan Zikir petang Sholat maghrib Sampai sholat isya itu free Kita acara lagi Di abis isya Yaitu ada Bar Dik Yuta Sambil Karoqes Dan sekaligus Pembargian Dor Pra Udah gitu Udah kita free disana Terserah Bawa keluarga masing-masing Yang mau Naik perahu modu Yang mau naik Modong-modong Juga modun Nanti berkumpul lagi jam 1 Nanti disana itu Makannya prasmanan Atau mungkin nasibuk Atau apa nih kira-kira nih Boleh ceritakan dikit nggak Oh disana kita Jadi safe ya Jadi kita disana jadi safe Yang terutama yang laki-lakinya sih Karena kemarin Karena persetujiannya Laki-laki jadi safe Adanya apa? Adanya safe Nasrudin Jadi Pak Nasrudin ini memang mau tetelan sekali Jadi safe bisa Jadi imam bisa Pokoknya semuanya digorong sama Pak Nasrudin Jadi mungkin kesimpulannya Family gathering ini adalah Ngerjain bapak-bapak itu kali ya Iya betul Ngerjain bapak-bapak Ibu-bunya Waktunya happy-happy Nyantai gitu Oh gitu Boleh-boleh Kemudian nih Dor Prasnya ada apa saja sih? Wah Dor Prasnya rahasia deh kayaknya deh Gak boleh dispil ya Berarti teman-teman nanti kalau misalkan Lagi main game itu Kudu semangat dong ya? Iya harus semangat Karena hadianya sangat Wow Jadi buat teman-teman Usahakan baru semangat ya Ada pesen-pesen nggak Dari bedahwiran ini? Pesen-pesennya dari saya sendiri Yaitu Lepaskan bebanmu Happy lah bersama kami Nah kemudian harapan Ibu untuk Indonesia ke depan apa nih? Harapan saya ke depan untuk Indonesia Misalnya kita tonton orang Indonesia juga ya Oh iya Harapannya adalah Wakanda Nomor Indonesia forever Amin Kalau orang-orang berkasih Harapannya bukan kayak tadi itu Apa tuh? Harapan indah Harapan indah Harapan mulia Harapan jaya Oke deh Terima kasih UDF ya Sama-sama Happy lah Baik teman-teman ya Itu Apa namanya Yang Disampingkan oleh Ibu Ketua kita Dan Chandra Di sini ya Karena memang Juga Tidak membawa keluarga Ya Dan juga Mungkin di sini juga ada teman-teman jomblo ya Setelah ini kita wawancara jomblo dulu ya Kita wawancara Bu Istri dulu deh Ya Bu Istri Boleh kasih ke Bu Istri ya Pak coba tanya siapa yang Terkait tangan Ada seorang jomblo wati Yang ada di sini Itu ikutan juga ya Nah itu Ibu ikut motivasinya apa sih Bu Ya kan saya ingin Tentang kebahagiaan Oh gitu Iya dong Bukan karena Kalau gak ikut dipotong Astagfirullah Oke ya Ikutan bahagia ya Oke Baik-baik-baik Boleh berdiri Bu Biar Apa namanya Kedengeran tuh Ya kan Harus Oke Baik Duduk aja Baik Bu Istri Bapak mau tanya nih Ya kan Tadi kan motivasi ibu Memang mulia sekali ya Ingin ikut bahagia Bersama teman-teman ya Iya dong Walaupun ibu Masih jomblo nih Ya kan Resolusi ibu Kapan sih menikah gitu Resolusi saya sih Secepatnya Pak Oh gitu Mungkin abis lebaran ya Abis lebaran tahun Kapan-kapan ya Minkah lah Lebaran tahun 2024 Mungkin Pak 2022 Amin 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 paling serius Setelah pemilu yang ini ya Mudah-mudahan setelah pemilu Terima kasih dosa yang mengecewakan Amin Amin Ini kayaknya Pak Bawa di belakang Bahagia banget sih Mendengarkan suara Bu Istri Oke Bu Istri Yang mau cantri tanyakan kembali nih ya Biasanya ibu kalau jalan-jalan Kemana aja sih Namanya siapa Paling banget Alphamart Dalam rangka bisnis apa piknik? Piknik biasa Pak Kita mau menunjukkan wisata religi Masjid Al-Jabar Ceritakan dikit dong Gambaran dari Masjid Al-Jabar Seperti apa sih? Masjid Al-Jabar Masjid Al-Jabar Masjid Al-Jabar Ya karena saya datang udah sore Terus banyak juga Pengunjung-pengunjung juga Rame sekali Masjid Al-Jabar Masjid Al-Jabar Kebetulan lagi Sholat Al-Jabar Jadi saya sholat Al-Jabar Alhamdulillah 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 Demi yang terpengang Makan dari itu ya Oke deh Eh pokoknya Nanti ibu disana kan ya Tetap Membuat Sebuah Apa ya Kayak semacam Perkenalan ya Sebentar bentar Ini kan kita belum tahu nih Nanti menu Menunya apa ya Mungkin nanti kita tanya Bu Ely Menu makannya Makanannya apa ya Nah kalau Bu istri Sendiri Menu makanan favoritnya apa sih menu makanan saya yang aduh apa ya aduh kayaknya basuh mie ayam tuh enak deh Pak Oh gitu berarti standar rakyat lah ya standar waktunya tajam apa Oke murah perlihatan tapi mantap nih oke kita coba tanya-tanya bagian konsumsi siapa ya oke deh kalau gue lah dulu terlihat dikit gue lah ini kan temen-temen pada pada masih merabah-rabah ya pada masih bertanya-tanya ingin tahu lah ya untuk menunya nanti gimana bela apa nih makanan ini untuk itu boleh berdiri kalau untuk menu makan siang terima kasih ya buat gudepira sudah memasangkan buat kita waduh sudah membawa ayam suwir-suwir pasti masaknya dari jam 3 kalau dari jam 2 terima kasih terus selanjutnya untuk budepira juga saya ucapkan terima kasih untuk ibunya eh budepira sama abu furifla saya ucapkan terima kasih ya ibunya furifla sudah membantu memasangkan ayam juga dan untuk lebihnya adalah saya mohon minta kerjasamanya nanti insyaallah nanti malam kita mau bakar-bakar ya nanti untuk bapak-bapak tolong dibantu ya siap ingin masin masa nggak matang diketutin betul-betul yang lainnya buat anak-anak insyaallah nanti pas sampai saya gorengkan ayam karena kebetulan cuminya pedas terus untuk makanan makanan kan insyaallah banyak cemilan saya simpan di kulkas nanti untuk bapak dan ibu guru atau untuk semuanya untuk keluarganya kalau mau mengambil silahkan tinggal ambil ya tidak perlu menanyakan dulu kalau mau mau apa silahkan dimasak sendiri ya kalau mau apapun bebas boleh ambil ya terima kasih udah begitu aja pada selesai warahmatullahi wabarakatuh 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 tadi boila sempat berkata ya nanti malam isya Allah ada bakar-bakaran ya kalau untuk bakar-bakaran tolong jangan diserahkan berusaha tasruddin ya pada waktu itu beliau bakar singkok gosong semua hahaha eh beda ya singkong sama kaya aduh barang Hai oke deh nggak apa-apa ya pokoknya ini intermezzo aja jadi buat teman-teman tetap semangat aja hari ini adalah hari yang bahagia insyaallah ya oke deh boleh ke burindah ya burindah biar nggak ngantuk nih tadi kayaknya masih ngantuk mulia padahal kita kemarin udah janjian ya jangan untuk semangat ya gitu iya kan masih di jalan ibu Ustadz Asurin apa gantian aja deh singkir aja ayo dikit-git-git menghibur Hai pelet ya tanya-tanya budaya oke burindah bangun jam berapa tadi jam setengah lima ya setengah lima ya setengah lima bangunnya setengah lima bangunnya hari ini lagi hibur shalat tuh lagi shalat apa ya enggak tahu makasih mana makasih kandang wakilin ya pertanyaannya ya tadi kan Ustadz Asurin bertanya nih ah muridah tadi bangun jam berapa nih pagi setengah lima setengah lima pagi ya kalau tadi malam tidurnya jam berapa jam berapa jam setengah dua belas tahun dua belas jadi pas ibu mau tidur setengah dua belas asurin tidur gitu ya iyalah ngeliat jam gitu ya tidur sambil ngeliat jam ya oke Buda Bu Rikuda ya oke cek 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 baik Budi Buda ini Budi Buda itu aslinya dari mana sih iya iya saya dari Jakarta deh oh dari Jakarta berarti ibu seorang jawari ya jawari Huh jawara jawara kan laki-laki gak 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 ikut ikutan yang kayak gitu gak maksudnya dari Betawi nih keturunan mana orang tua dari mana keturunan Jawa Jawa nya mana nih Jawa nya mana nih Jawa nya mana Kebumen Oh Kebumen Tanganikang Candre berarti ya saya gak bisa pak bahasa Jawa berarti Rika ibu Erika ngobrolnya ngapak ya gak tau ya kudu belajar ngapak iya ngapak ibu saya iya tuh orang ngapak orang kependak ya jauh di kasihkan ibunya miknya jangan nanti bapak tanya yang aneh-aneh ke ibu saya saya gak mau enggak 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 limited limited baik-baik jadi Buda Fira itu aslinya atau oh maksudnya Astagfirullahaladzim Buda Fira mulu nih Astagfirullahaladzim oke Buda ya temennya Buda Fira itu aslinya dari Jakarta ya kan tapi keturunan dari Jawa Kebumen yang Kebumen itu ibunya atau bapaknya ibunya ya ibunya ibunya Bapak Purwokerto ibu dari Kebumen oh gitu berarti deket Sarang Walik Sarang Walik Kebumen ya kamu gak pernah ke Karangbolong gak pernah ada ya Bunda ya Karangbolong ada kan ada ada ya belum pernah ke sana ya oh belum pernah belum kampung sayang sekali ya tapi di keluarga masih ada gak Bunda gak ada udah gak ada ya rumahnya masih ada gak saudara-saudara gitu gak ada pak udah meninggal semuanya jadi buat temen-temen yang di kampung yang masih inget eh ibu namanya siapa ibu? cipi cipta ibu cipta ibu cipta ibu cipta ibu cipta ibu cipta ibu cipta itu kakak bener bukan gitu loh ya kan kita masih temen-temen masih pada curi aja nih ya kan ini diperkenalkan dulu nih Pak Bawa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya buat ibu-ibu dan bapak-bapak perkenalkan nama saya Bapak Bawa Taufik Hidayat biasa dipanggil Pak Bawa Taufik oke klarifikasi ya Pak ya iya siap-siap karena saya jomblo yang nah itu tuh yang anak kecil itu anak kakak saya kakak saya cowok ini yang diajak istri kakak saya iya siap dan anaknya karena kalau saya bawa ponakan saya saja saya tak ada yang jajahin pak iya ngelesnya bisa aja lah ya iya pak nah terus itu aja sih pak oh gitu aja baik mungkin cantra tanya-tanya dikit lah ya Pak Bawa ini kalau boleh tahu nih ya sejarah Pak Bawa bisa masuk alamok men mungkin dikit lah ya itu ceritanya gimana sih sejarah bapak masuk ke sini saya dapat dari senior saya pak iya itu di grup WhatsApp saya dikabarin ada lowongan untuk di albumin dan kebetulan memang saya dulunya tinggal di sekitar albumin pak oke jadi saya sudah tahu albumin itu dimana jadi kebetulan ya cocok juga sih pak oke untuk menekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala suhanahu wa ta'ala ya pak jadi memang jadi selain olahraga oke kita harus karena Nabi Muhammad juga olahraga suhanahu ya pak memanah ya pak memanah dan berguda oke berenang di gurun pak iya suhanahu terus nah saya dapet langsung ke sekolah dan kebetulan bertemu bapak kepala sekolah pak rumai berarti langsung ketemu pak umai gitu ya langsung pak nggak ditanya-tanya di sekuriti dulu ditanya pak sama pak sempat diomelin gak sempat ditanya sih pak oh gitu iya ada apa nih udah janjian belum nih udah pak sama janjian sama pak ilias pak iya oke baik kemudian nih kalau pak bawang aslinya dari mana sih saya aslinya jawa pak jawa nih mana jawanya Purwodadi Purwodadi Semarang iya pak wah luar biasa nih ini besok kan liburan panjang nih pulang kampung gak ke Purwodadi insya Allah saya pulang kampung dan mau jalan-jalan juga dulu pak suka naik jalnya naik gunung apa kemana apa gimana jalan-jalan saya suka ke pantai pak wah oh ada pantai di sana gak ada pak tapi seneng aja ke pantai ke pantai mana biasanya kalau ke pantai saya biasanya ke Pulau Seribu pak oh Pulau Seribu ke Pulau Seribu ya kan banyak ya ada Balwidadari ada Pulau Tidung ada Pulau Tidung Pramuka saya biasanya ke Tidung dan Pramuka pak halusannya apa sih kenapa ke Pulau itu karena indah dan juga di sana banyak temen saya pak oh iya iya beri bumi jadi ada orang situ ada pak oh gitu udah temen di UNJ atau dimana apa gimana gitu temen di UNJ pak kebetulan satu tim sama saya oh suatu awalnya oke nah ini kan kita baru-mau berangkat nih menuju ke Family Gathering nih ya pak bawa ya nah ini apa ya pesan-pesan atau mungkin apalah ya yang mau bapak sampaikan apa nih terkait dengan semangat atau mungkin motivasi bapak lah ada motivasi yang buat temen-temen untuk motivasi enggak ada sih pak ini pesan dan pesannya aja ya oke oke siap-siap pesannya ya tujuan awalnya kan Family Gathering ini untuk menyatukan kita semua ya pak eh selain di sekolah kita di luar juga harus kenal gitu baik sahabat tahu saya bertemu dengan istrinya Pak Agung atau istrinya Pak Irjat kan kita kalau di luar masih cocok-cocok kan gitu ya pak iya sih takutnya 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 digeras sombong gitu ya iya benar pak dan juga kalau ada bapak kan ketemu di jalan bahan kempes ya pak ada yang tahu kan ada nih waduh ada iya kasih susu ayo misalnya bapak lagi di ikutan kayu banyak gempes aduh mau hubungi siapa oh ada kayu diganti dekat sini gitu ya betul jadi intinya bapak itu mau memanfaatkan teman-teman gitu ya itu salah satunya sih pak tapi gak apa-apa itu salah satu buah silaturahim ya nah begitu karena banyak teman dan keluarga itu asik ya pak tadi kan pesannya ya apa namanya iya pesannya kesannya apa nih kesannya selama di albumin kesan selama di albumin ya pak boleh boleh kesannya ya bagus sih pak ya senang juga saya pak mudah-mudahan sih saya bertahan di albumin pak karena emang udah enak aja pak udah enak aja pak ada yang diincir nih waduh ada budi-budi dan budi dan malu-malu nih budi dari sini gitu loh gimana 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 ada yang diincir apa memang udah cinta banget dengan S dengan S sudah cinta pak oh gitu ya enak aja pak hahaha berarti bapak memang di SD Utana Umumin itu cinta pada padangan pertama ya hahaha gitu ya enak pak di SD Utana Umumin cinta pada padangan pertama kali pak iya iya pak sama sekolahnya ya pak ya oh gitu bukan sama guru-gurunya pak hahaha hahaha oke 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 baik baik ya jadi bu bu isti bu isti mohon jangan GR ya oke jangan GR ya ini jangan GR aja oke oke baik mungkin dikit lagi nih pak bawa ya jadikan pak bawa istilahnya merantau lah ya dari tadi berhubungan ya menuju ke dulu waktu di Jakarta itu ketika merantau titik titik awal atau mungkin pertama kali kota dimana sih kota yang di kota pertama ya Jakarta Pak Jakarta Utara kan Jakarta Utara banyak nih ada Pademangan ada Cilinci ada Semper bangsaan 2 pak bangsaan 2 ya oh langsung ke 8 gading gitu langsung pak oh soalnya berarti bapak mendarat di tempat yang aman dong ya iya pak oh itu nggak sempet dimana gitu ya kan ya nggak ya langsung di Jakarta Utara pak dan sekarang tinggalnya di Guaran pak pekerjaan pertama kali ya pak pekerjaan pertama kali saya oh baru lulus SMA saya langsung jadi di PPS Pak PPSU itu yang buat pemilu nih pak oh iya 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 keren PPSU bukan PPSU ya bukan pak iya iya berarti PPSU atau KPS PPS PPSU anggotanya berarti ya di Kelurahan oh di Kelurahan semua nao ya luar biasa lagi bapak langsung pegang pulpen lah ya iya pak kerja pertama kali ya kalau Pak Hansul dulu kerja di Jakarta nyuci piring ya yuk restoran Pandang TPU mana TPU TPU nya dimana bukan TPU iya iya eh TPU sama TPS itu sama dan kalau TPU tepat pemungutan suara ya betul kan kalau TPU ada juga pengertian tepat pemakanan umum sama tepat pemungutan umum gitu biar tahu sedikit politik oke ya jadi ternyata surin apa namanya ingin lebih jelas lagi oke baik apa jadi yang namanya Bapak kan udah di Jakarta nih ya kan apalagi kenal deket dengan Pak Nasir ya kan dalam hal ini ada pantun nggak nih ya kan ya kalau pakai spesialis Pak Nasir ini Pak coba pantun buat Buda Fira atau mungkin Bu Isti atau Bu Budi Huda itu loh jangan ada nggak Pak Nasir bisikin 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 kamu yang mana aku pasir bisikin dia mau pantun 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 rayon gombal ayo temanya ini buat Budi Huda atau buat Bu Isti atau buat ini oke 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 banyak belajar biar tidak bodoh jago mudah-mudahan yang joglo agar dapat jodoh ha ha yes mahal bagus 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 ibu ribda saya mau tutup pintu bukan jenderal ha nu ingat ada istri ibu ribda oh ibu ribda ibu ribda Ibu Banyak pelajar agar tidak bodoh Mudah-mudahan yang jomblo biar dapat jodoh Tutup pintu, buka jendela Mata gajah, hilang sebelah Tunggu dulu, hai kakanda Mudah, sebab kita masih sekolah Buka pintu, tutup jendela Ada kunci, dibuka jendela Kalau boleh saya bertanya, pilih wisti apa? Pilih wisti Cek 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 Jalan-jalan ke Jakarta Jangan lupa membeli roti Kalau aku pilih Ibu Ribda Tentu marah ibu istri Jalan-jalan Ketemu burung Garuda Kenapa harus satu, kan bisa dua Jalan-jalan ke kota dua Jangan lupa membeli batu Ngomongnya B21, ada belum Semua orang punya angan Balik dari sini, enaknya tunangan Oleh-oleh beli teri Boleh saja akal diristui Jangan lupa membeli batu